Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Inilah suasana pembukaan pekan olahraga Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi ke-5 Sekalimantan Timur yang digelar Senin 20 Juni 2022 di Gedung Olahraga Pupuk Altim. Ada 9 perusahaan air minum daerah yang akan bertanding diantaranya Perumda Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat, Tirta Danum Taka Kabupaten Panajam Pasir Utara, Tirta Kandilo Kabupaten Pasir, Tirta Kencana Kota Samarinda, Tirta Manuntung Kota Balikpapan, Tirta Segah Kabupaten Berau, Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara, Tirta Tua Benua Kabupaten Kutai Timur, dan juga Tirta Taman Kota Bontang. Menjadi tuan rumah kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap dua tahun sekali, Bontang optimis mampu menyukseskan kegiatan yang digelar dari tanggal 20 hingga 25 Juni 2022 tersebut. Kami berjanji akan ikut dalam pesan olahraga daerah Pertamsi 5 Tahun 2022, Provinsi Kalimantan Timur di Kota Bontang, dengan suasana persahabatan jiwa yang murti, jujur dengan mengundaskan segala peraturan yang telah diketatkan dan dengan besar untuk berlomba serta semangat kesehatan yang terjadi. Dikatakan penanggung jawab kegiatan Suramin bahwa pekan olahraga daerah Pertamsi ini seharusnya dikelar di tahun 2021 lalu. Namun dikarenakan masih pandemi, akhirnya bulan Juni 2022 ini baru bisa terlaksana. Ia sangat antusias karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Bontang. Ditambahkan pihaknya total atlet yang akan bertanding sebanyak 453 atlet, dengan tujuh macam cabang olahraga yang dipertandingkan. Bulu tangis, tenis meja, tenis lapangan, satu, bola poling, pusat, serta pasifasor. Dan ada 21 nomor pertandingan. Ditambahkan pihaknya, legis program, dan rencana kalau hari ini akan dilakukan quest bersama Bambang Bali Kota. Sementara itu, Ketua DPD Perpamsi Kalimantan Timur sekaligus Direktur Perumda Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bontang yang sudah bersedia memberikan wadah silaturahmi bagi Perpamsi Sekalimantan Timur. Ia juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat agar pelayanan PDAM dari tahun ke tahun semakin lebih baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan pemerintah Kota Bontang untuk menyelenggarakan pekan Porda Perpamsi yang kelima pada tahun 2022 ini. Sebagai mana kita ketahui bahwa Perpamsi ini Pak kami sampaikan bahwa terbentuknya sudah 50 tahun yang lalu. Dari 50 tahun yang lalu sudah terdiri dari 32 DPD-DPD yang ada di seluruh Indonesia dalam PD Perpamsi yang berada di Provinsi dan di Kabupaten Kota. Hadir dalam kegiatan ini juga wali kota Pondang Basri Rase dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi yang turut membuka pekan olahraga daerah Perpamsi Sekalimantan Timur. Mereka berharap kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang lomba meraih prestasi, namun juga ajang silaturahmi, sarana refreshing, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta membudayakan hidup sehat. Dalam kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang untuk berkanding mencapai prestasi, tetapi yang lebih utama adalah sebuah perahim antara pekan-pekan yang tergabung dalam ikatan kebersamaan. Selain itu juga menjadi serangan mengeluarkan diri-liri sportifitas, kerjasama dan kerja keras yang terkandung dalam perahim. Kegiatan ini juga bisa menjadi serangan bagi kita untuk refreshing setelah kita disebutkan dengan aktivitas menurut pekerjaan. Perlu semangat untuk bekerja. Selain itu, kita harus menjaga ke tempat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita bertemu di sini untuk memperkuat rasa persatuan kita. Dan saya ingatkan kepada generasi muda, peristiwa 80 tahun yang lalu. Adapun pembukaan acara ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, penyerahan pelakat dan piagam. Dan diakhiri dengan pertandingan eksibisi tenis meja antara Wali Kota Bontang melawan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Tidak, bismillahirrahmanirrahim. Demikian tim meliputan PKTV Muartakan.